Intro Teknologikal Pedagogikal Content Knowledge atau lebih dikenal dengan TPEC merupakan pengembangan yang kompleks TPEC terdiri dari Teknologikal Knowledge, Pedagogikal Knowledge, dan Content Knowledge ketiga ini kemudian diintegrasikan menjadi satu Teknologikal Pedagogikal Content Knowledge Framework Mari kita bahas masing-masing komponen TPEC Yang pertama, Content Knowledge atau CK merupakan pengetahuan yang dimiliki guru sesuai dengan bidang ajarnya atau kealiannya CK merupakan konten pelajaran meliputi fakta, konsep, teori, dan lainnya Yang kedua, Pedagogikal Knowledge atau PK merupakan metode atau keterampilan mengajar PK meliputi perencanaan, penerapan, dan asesmen metode pelajaran pengelolaan kelas, manajer waktu, penyediakan media, dan motivasi belajar siswa Berikutnya, Pedagogikal Content Knowledge atau PK Merujuk pada integrasi konten dan pedagogikal knowledge Guru mengombinasikan apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya Ini meliputi pengetahuan guru terhadap materi sehingga dapat menyampaikannya dengan baik Pengetahuan tentang kesulitan belajar siswa dan pengalaman yang cukup tentang materi dan metode pelajaran Komponen berikutnya adalah Technological Knowledge atau TK Merupakan kemampuan menggunakan teknologi Baik teknologi tradisional maupun teknologi canggih Seperti penggunaan aplikasi Kemudian menggunakan web Kemudian menggunakan game pelajaran berbasis komputer Komponen berikutnya adalah Technological Content Knowledge atau TK Merupakan penggambungan teknologi dan materi pembelajaran TK menentu calon guru menggunakan teknologi untuk mengajarkan konten dalam belajar tertentu TK mendukung adanya belajar mandiri Perlu diingat bahwa teknologi harus sesuai dengan materi dan juga mudah digunakan oleh siswa untuk memahami materi pembelajaran Komponen selanjutnya Technological Pedagogical Knowledge atau TK Adalah pengetahuan bagaimana teknologi terintegrasi dalam pembelajaran Guru harusnya dapat memilih teknologi yang membuat pembelajaran yang menarik Sebagai contoh adalah media sosial yang dapat membagi bagaimana pengalaman dalam menggunakan teknologi untuk memahami Ketiganya, kemudian diintegrasikan menjadi TPEC TPEC didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki guru untuk menterponusukan suatu alat sebagai strategi pedagogik dan perwakilan suatu konten tertentu Selain itu, juga bagaimana teknologi dapat dimasukkan dalam PTK Seperti mengimplementasikan web problem solving pada pembelajaran elektisitas Baik konten, pedagogik, dan teknologi yang diintegrasikan sangat tergantung pada konteks Unsur konteks ini berupa kepribadian dan sosial Kepribadian menunjukkan pada kepercayaan diri dalam menerapkan TPEC dan juga sikap-sikap lainnya Sertara sosial menunjukkan pada kemitraan dengan stakeholder Konteks sangat penting karena menentukan keperhasilan pelaksanaan TPEC Oleh karena itu, kami memasukkan kepribadian dan sosial dalam struktur TPEC Menjadi TPEC SP SP menentukan sosial dan kepribadian Terima kasih telah menonton!